Intro Shalom Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Bacaan dari kitab Yesaya bab 32 ayat 17a Di mana ada kebenaran Di situ akan tumbuh damai sejahtera Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Beberapa tahun lalu saat saya memimbing retret untuk orang dewasa Pemusik yang membantu kami memainkan keyboard menceritakan pengalaman hidupnya Ia bercerita bahwa dulu ia seorang yang jauh dari Tuhan dan terjerat narkoba Ia merasa heran karena ketika ia jauh dari Tuhan ia diberkati dengan berkat jasman yang melimpah Akan tetapi pada satu waktu semuanya habis Saat itulah awal dari pertobatannya dan ia pada akhirnya mengalami hidup baru dalam Tuhan Ia mulai aktif melayani Tuhan dengan permainan keyboardnya dalam setiap persekutuan doa atau perayaan ekaristi Ia mengatakan bahwa sejak melayani Tuhan hidupnya hanya pas-pasan saja Tetapi ia penuh sukacita Ia berdoa agar Tuhan memberikan berkat melimpah dalam hidupnya seperti dulu Tetapi ternyata Tuhan hanya memberikan berkat yang pas Namun selalu ada saat dibutuhkan Melihat hal itu ia mengubah doanya Tuhan Yesus kalau hidupku berkelimpahan berkat Tapi jika pada akhirnya membawa aku jauh darimu seperti dulu Biarkanlah aku hidup seperti saat ini saja Walau pas-pasan tetapi hatiku penuh sukacita untuk melayani engkau Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ketika seseorang berjumpa secara pribadi dengan Yesus Maka pasti akan ada perubahan di dalam hidupnya Hal ini karena kehadiran Yesus mampu mengubah segala sesuatu yang negatif Dalam diri kita menjadi yang positif Banyak orang sudah lama mengenal Yesus Tetapi hidup mereka tidak pernah berubah Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya Membiarkan Yesus menguasai hatinya Jika saat ini hidup kita mau diubahkan oleh Yesus Buka hati kita dan terimalah ia menjadi Tuhan dan Juru Selamat Di dalam hidup kita secara utuh Biarkan dia yang menguasai dan mengatur hidup kita Maka hidup kita akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasih Karena Engkau telah memilihku sebagai anakmu Bukalah hatiku agar aku semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Sehingga perubahan besar terjadi dalam hidupku Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!